yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai Al-Ustaz Yassi Al-Muzani, yang sudah di tengah kita Bapak, Ibu, semua peserta kajian keluarga pada hari ini yang insya Allah Allah rahmati, Allah bergai bahwa hari ini ada info surga pernah bocor dan tamanya ada di sini inilah bocoran surga, bahwa ini adalah taman-taman surga mudah-mudahan Allah rituai, Allah bergai, hadirnya hubungi semua dan malaikat membentangkan sehatnya, menangui kita semuanya dan malaikat para malaikat, mendoakan kepada semua jamaah yang nanti akan melamporkan kepada Allah yang hati diri semua, insya Allah Allah terima amalnya dan para malaikat mengusulkan semuanya masuk ke surga Bapak, Ibu, yang hormati pada siang hari ini berbahagia sekali kita bisa hadir di sini di kajian keluarga bersama Ustaz yang ganteng ini mudah-mudahan hadirnya Bapak, Ibu semua menambah atau sebagai tambahan dan tertanam al-sulih kita dan berkah bagi pesantren ini amin selamat serta salam semoga Allah sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman yaitu Rasulullah Muhammad s.a.w yang kita berusaha mengikuti sunah-sunahnya juga terlibat juga pada para keluarganya para sahabatnya dan para pengikutnya sampai amin bapak, Ibu, yang kami hormati sudah satu bulan ya kita tidak bertemu di kajian keluarga ini dan kali ini luar biasa tema yang disampaikan menjadi idola keluarga bagaimana seorang suami jadi idola istrinya bagaimana istri jadi idola suaminya bagaimana anak jadi idola kedua orang tuanya dan juga anak mengidolakan kedua orang tuanya yang terjadi selama ini seorang istri kalau suaminya pergi telepon WA kemudian apalagi BPM tidak ada BPM ternyata BPM itu bolak-balik menu tidak ada yang dibalas siapnya HP HP ini mantep banyakkan dimana begitu ditungguin kawainya ngongkoni ini ibu-ibu padam ya ini nggak butuh rata jadinya suami juga rata gimana gitu loh sebaliknya sama ketika para suami sedang berkepentingan dengan jajetnya tiba-tiba kadang disuruh-suruh nanti ada acara kearisan gelar kekelosok dan sebagainya suami tetap mantengi jajetnya terus kan istri perlu trik perlu cara bagaimana agar cara-cara ini bisa sampai kepada suami suami tidak sampai tidak istri juga anak-anaknya nah untuk itu selama satu jam atau dua jam kedepan insyaAllah ini akan di kupas tuntas oleh beliau dan kita ikuti kajian-kajiannya seperti itu mari Bapak Ibu kita mulai awali kajian ini dengan bacaan masalah bersama Bismillahirrahmanirrahim baik beliau setiap yang siap ini waktu di persilahkan berarti pergi maun mak jenayin bisa sini wah jenayin atau pergi maun coba Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la'ilmanana illa ma'allamtana innaka adal alimul hakim. Robisrohli sadari wa yasirli amri wa hlul uqadatam min lisani yafkawu qawli. Bapak ibu yang saya takdimi, wabil khusus Ustaz Mukhlisin, yang Masya Allah sudah pertemuan ketiga ini, beliau apapun cuacanya, kalau bersama MC pertemuan kedua gimana? Ya. Pertemuan kedua kemarin tenguntinya kan? Saya Jogja lagi ada di Jogja. Ini orang-orang, ini tanglet ngawan ya. Jadi ini udah pertemuan ketiga, tapi Masya Allah Ustaz Mukhlisin masih istiqomah membersamai, bahkan berkah rutinan di sini, tidak hanya kota Temanggung yang kena berkah, tapi tetangganya kena berkah, Magelan. Karena pokoknya di sana itu tanggal Pirobae, yang temanggung di No'ahat, Sabtu ini temang Magelan. Bahkan kemarin juga disambungin sama Ustaz Mukhlisin, teman Ustaz Mukhlisin, saya namanya agak lupa Ustaz Pondo apa, itu kemarin Qadarullah belum sempat ke sana, karena masih nuansa maupun ini kemerdekaan. Ibu-ibu, ini bulan apa, Bu? Sofar, Bu. Dibiasakan, nih. Dibiasakan, nih. Ini sofar udah awal-awal, jadinya saya sebulan kemarin di Muharram itu, ngisi itu nggak mau yang dalam-dalam. Karena ternyata survei saya membuktikan, keliling kemana-mana materi ini Muharram, menyambut, apa itu tahun baru, Islam, Hijriyah, tetapi rata-rata yang datang nggak hafal bulan Hijriyah. Itu yakin. Kalau kita nggak hafal, apalagi anak-anak kita. Makanya kemarin itu cuma ngehapalin 12 bulan itu. Dan Alhamdulillah banyak yang hafal, termasuk di Magelang kemarin. Nah, makanya ini sudah bulan sofar, moga-moga amal-amal kita di bulan Muharram bener-bener diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah berubah dari Muharram ke sofar, sofar, ibu-ibu tambah sayang sama suaminya. Moga-moga kehadiran panjenengan bener-bener dihitung sama Allah kedatangan saya, khususnya juga yang MC ini, Masya Allah, sudah merendahkan hati. Ini bener-bener juga dihitung sebagai itibakan si Nabi Muhammad s.a.w. Bapak-Ibu ingat, ini materinya nyambung terus. Jadinya kalau enggak datang sekali, biasanya itu mesti nyari kabel. Yang udah datang berangkai saja, kadang-kadang masih lu lupa. Saya resume dikit, serius. Saya yang kalau sudah rutinan itu, biasanya saya ingat apa yang saya sampaikan. Tapi kalau enggak rutinan, itu otomatis lupanya cepat. Ingat Bapak-Ibu, pertama, kita akan bahas terkait apa, dari satu jam itu kita cuma bahas kenapa sih kita patut bersyukur dititipin sama Allah keluarga. Nah, di sini saya mengantisipasi biar enggak lupa, ini tak suruh record sama temen saya. Jadinya sepulang dari sini, ini sudah masuk YouTube nanti. Jadi menolak lupa nanti. Jadi kalau sudah masuk YouTube, entah nanti dimasukkan channelnya Abata atau channel saya atau dua-duanya. Jadi nanti tak share link. Jadi besok pertemuan keempat, enggak ada yang meneh. Ini mulai kontir, mas ya. Itu minimal sebelum ke sini, itu pokoknya like, subscribe, share. Linknya Abata. Saya sampai belum tanya ini. YouTube-nya? Abata Indonesia Official. Ini panjenengan subscribe-nya power lead. Seret rejikinnya panjenengan. Langsungnya. jadinya apa? Abata Indonesia Official. Pokoknya Abata Indonesia Official subscribe. Jadi nanti insya Allah, walaupun pakai HP, insya Allah saya jamin, kalau enggak ada errornya, cerdih suaranya, dan nanti bisa diulang lagi sama pasangannya. ya kan? Jadinya enak nanti. Itu ya. Dan yang kedua, saya enggak mungkin bahas lagi, nanti muter-muter lagi. Yang kedua kemarin, kita, bahkan kemarin Bu Anies sempat ngeresum. Ini Masya Allah, saya maaf teladan. Saya masih ingat beliau ngeresum setelah sepulang dari sini. Terkait apa kemarin? Kebutuhan, dasar, dan saya akhiri dengan apa? Bahasa Inggris kemarin. Pak Budi yakin, mesti lali. Bahasa Inggris sih loh ya. Jadinya, kemarin saya akhiri dengan apa? Keluarga itu akan baik-baik saja, manakala apa? Kita masih ada di dalam diri kita itu positive illusion. Intinya apa? Alam bawah sadar ini masih sering ingat-ingat apa? Kebaikan pasangan. Kalau enggak salah, kemarin saya menyampaikan itu, bahkan cuma apa? Bukan satu ayat, tetapi bagian dari ayat. Ayatnya di mana? Di surah Al-Baqarah, ayat 237. Cuma kecil. Kemarin cuma membahas itu. Nah, ibu-ibu masih ingat kebutuhan dasar Bapak, Bu? Lupa? Enggak hadir, Mas. Nah, Bapak masih ingat, Pak? Kebutuhan dasar Ibu? Nah, nanti karena sudah terjadi dan tidak di-record, pokoknya, ya Allah, kalau saya enggak ingat, penting izinkan hamba pekah. Enggak tahu pun, bisa tahu nanti. Nanti insyaAllah, kalau nanti ada yang sama, kajiannya nanti saya share. Nah, sekarang yang ketiga, Pak. Nih, mengingat pertemuan pertama, kenapa sih kita harus bersyukur, berkeluarga, dan ada di part itu, kalimat yang sering saya ulang-ulang. Apa itu kalimat yang sering saya ulang-ulang? Kita itu jangan, apa, menuntut pasangan itu menjadi personal yang tepat untuk diri kita. Tetapi kan dibalik itu, bagaimana kita menjadi apa, seseorang personal pasangan, suami, istri, yang tepat bagi pasangan kita. Biasanya, kalau di training, itu kan temanya mesti bahasa Inggris. Kalau training bahasa Indonesia, mesti enggak laku. Dan itu dikira apa? Pengajian. Makanya training saya semuanya itu bahasa Inggris. Ya kan? Itu namanya, kalau saya kasih judul itu, obon, pokoknya the perfect person. Jadinya, intinya kalau di Indonesia kan, apa sih atau bagaimana sih personal yang benar-benar diidamkan di dalam keluarga? Nah, pertanyaannya biar agak anget ini. Bapak yang mungkin sudah mulai merendung itu Masya Allah, Pak. Pak, jenengan apa? Berharap apa, Pak? Mungkin bisa dikasih make ini. Oke. Bapak tetap relax, Pak. Santai, saya minta bantuan ini. Serius, biar anget. Apa yang jenengan harapkan dari pasangan panjengan, Pak? Nah, gemek, Pak. Bukan saya malu-malu, Pak. Biar saya dibantu ini. Bisa dilanjutkan. Hah? Bisa dilanjutkan. Apa harapan panjengan kepada pasangan panjengan? Penurut, Pak. Sama-sama. Sama-sama.